Jumat bersih yang dilaksanakan jajaran Pemkot Samarinda pagi tadi tanggal 2 Agustus 2016 yang dipusatkan di Jembatan Layang Air Hitam. Dengan Jumat bersih tersebut, Wali Kota Samarinda Haji Sarijaan mengajak masyarakat untuk menanam bunga di kawasan flyover karena menurutnya bahwa flyover bisa terlihat hijau dan sejuk. Ditambahkannya lagi bahwa flyover ini memang belum sepenuhnya bisa maksimal dari fasilitas prasarananya, misalnya lampu jalan dan perbaikan jalan juga dengan tamannya, mengingat anggaran di APBD perubahan 2016 tidak ada. Namun dalam hal ini Haji Sarijaan tetap ada upaya untuk melakukan penanaman kembang sekalipun itu dilakukan dengan goton royong dan tidak lagi mengeluarkan anggaran. Kondisi keuangan nasional ya, termasuk kota Samarinda juga mendapat dampak yang sebenarnya flyover ini dari segi serana, fasilitas, aksesoris ini kan belum selesai. Tetapi kalau saya menunggu ini selesai semua, lampunya selesai, ada tamannya selesai, semua selesai termasuk perbaikan jalan, maka kita pasti akan nunggu satu tahun lagi. Kenapa? Karena di APBD perubahan ini kita tidak punya anggaran, sehingga saya koordinasi dengan Preselultan Pengawas dan juga Bina Merga untuk dikoordinasikan di pusat, apakah flyover ini sudah bisa digunakan, sehingga pedasat itu kita buka. Dengan adanya flyover ini kira-kira sudah tidak macet lagi, Bu? Oh enggak Pak, enak sudah, jalannya lancar, sudah macet, terima kasih buat Pak Jaang, Pak Wali Kota, enak dah pokoknya. Enak lagi ya? Enak lancar Pak, bebas lanjut juga sih, kurangin macetan, jadi nantara anak sekolah itu nyaman. Nyaman ya. Jadi sudah sering ibu lewat di flyover ini? Sering, kalau kita mau ke dalam sana itu, kalau kita nanti itu tepat, tepat banget. Kita juga melihat, ternyata setelah dibuka, ada hal yang kurang nyaman dilihat. Oke lah kalau lampu ya, kalau ini kan bisa dibantu lah. Kita minta dengan orang, tanah, kita minta bunga. Hari Senin kemarin saya bilang, kita tanam. Enggak pakai uang. Artinya apa yang ada pada kita, ada pembibitan yang ada di Dinas Kebersihan, mungkin ada juga SKPD kita yang membawa tanaman, tadi kayak contoh istri saya membawa satu, saya membawa satu, ada yang lain juga membawa. Jadi tambahlah, yang mending ada kelihatan hijau, kita lewat. Ya Alhamdulillah lah. Cuman saya minta Dinas Kebersihan dan Pertamanan untuk melihara. Kalau perlu tempatkan dua orang ibu-ibu di sini. Melihat mana yang layu, disinformasikan. Khusus nggak usah ditugaskan di tempat naim. Dia tugasnya di sini aja melihara kembang ini. Ada yang mati, dia sulam. Seperti di seberangnya Islamic Senten itu kan ada. Yang tiap hari dia urus, tiap hari dia urus. Tiap hari dia komunikasi, dia ini. Karena kan bunga ini kan harus diajak ngomong, harus disayang. Kalau nggak ini, karena nggak semua orang. Belum tentu kita sekian orang nanam bunga, yang sama kita nanam bisa tumbuh. Tapi kalau ada orang yang memang bertangan dingin, dia pinter ngerawat bunga, Nah, nanti dari Dinas Kebersihan tentukan. Kalau saya nggak tahu orangnya siapa, mereka tentukan. Nah, sehingga dengan anggaran yang nggak ada itu kita bisa nyamati. Ternyata bisa. Kadang saya berpikir, loh. Saya tanya sama Pak Endang. Ini bunga nipon ini dari mana? Oh, ini bibitan kami. Loh, jangan-jangan aku di bunga-lipuan yang selama ini. Ada orang yang berproyek ternyata bibitnya dari kita. Atau nggak ceraka, kan? Ternyata banyak nih. Nggak usah beli. Dan hal-hal seperti itu. Makanya kemarin mereka mau terima orang. Eh, jangan dulu. Kelihar cek dulu. Bisa efekensi nggak? Jatahnya sekian. Bisa efekensi nggak? Artinya tidaklah bagus kalau ini dilaksanakan oleh konsultan. Tidaklah bagus ini dilaksanakan oleh orang ahli landscape. Kalau ahli taman gitu. Tapi kita bisa nikmatin lah daripada ini gersang. Nggak keruan-keruan. Nggak ada tanahnya. Nah, kalau ini kan. Ya Alhamdulillah lah. Mending ada hijau-hijau-hijau-nya lah. Gitu loh, video-video saya. Jatah. Biar�ah! Biaro!